Ayo, siapa yang pengen masuk surga, tangan diangkat? Dua juanya diangkat? Ayo, ikuti dan turukan Kak Nasir ya. Ikuti dan turukan Kak Nasir. Ini masjid. Ulangi, coba. Ayo. Ini masjid. Dan ini jamaahnya. Takbir. Ruku. Iktidal. Lalu sujud. Jujuh istirahat. Sujud lagi. Tasyahut. Salam ke kanan. Salam ke kiri. Kamu langsung joget loh. Pulang lagi. Ayo, angkat tangannya. Ya, duduk. Rapi. Kaki dilipat. Siapa pengen surga, bilang aku. Aku. Bilang aku. Aku. Kali lagi. Aku. Bilang aku. Aku. Jujul ceritanya adalah Si Rotol Mustaqim. Apa jujulnya? Si Rotol Mustaqim. Pengen cerita yang lucu apa serem? Serem. Lucu apa serem? Serem. Yang Santriwan pengen lucu apa serem? Serem. Santriwati pengen yang lucu apa serem? Serem. Kalau Kak Nasir lucu apa serem? Serem. 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 Oh, cepat terpandu loh. Oh, betul. Nah. Baiklah. Cerita dimulai. Tadi cuculnya adalah? Si Rotol Mus. Ada makhluknya Allah yang terbuat dari cahaya. Siapa itu? Malaikat. Malaikat dipanggil oleh sama Allah. Menghadap Allah. Hamba hadiri Allah. Ada tugas apakah? Ternyata yang dipanggil adalah Malaikat Israel. Malaikat siapa? Malaikat Israel. Malaikat Israel tugasnya ngapain? Mencaput nyawa. Mencaput nyawa. Dipanggil sama Allah. Diminta turun ke dunia. Turun ke Indonesia. Tepatnya di Sibila. Malaikat Allah ini dapat tugas. Memanggil dua orang anak. Yang satu anak sholah. Yang satu anak salah. Turun ke Sibila. Menemui anak yang sholah. Anak yang rajin sholat. Rajin ngaji. Rajin TPA. Rajin kemejit. Rajin berbuat baik. Rajin puasa. Dijatang oleh Malaikat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sapa kue? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu siapa tak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kamu siapa? Aku. Makhluknya Allah. Yang bernama Malaikat. Lah kau enggak ngendi. Aku di atasmu. Kok raket tak? Aku gaib. Enggak bisa dilihat. Lah ya kau enggak ngendi. Aku di atasmu. Di luar ku. Di luar ku kipas angin. Masa kipas angin ngomong. Kamu di mana tau Malaikat? Aku di atasmu sebelah kanan. Hmm? Di luar kanan. Di luar kanan AC. Masa AC ngomong. Malaikat turun. Menemui si anak salah ini. Kamu. Anak yang rajin kemejid gitu kan? Hmm. Kamu yang rajin salat gitu kan? Hmm. 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 Maka kesennya mau apa? Kitaulah. Engkau dijemput sama Tuhanmu. Dijemput mandi. Kamu dipanggil sama Allahmu. Dipanggil. Berarti mati. Iya. Larabara. Apanya? Mati. Ya. Kamu salah? Insya Allah. Kamu aku rajin TPA. Oh. Kamu berarti akan husnul khotimah. Apa itu? Ketemu sama Allah dengan penuh kebaikan. Apa? Terus? Kamu nanggap hatiah berupa surga. Wah. Keren. Surga. Yaudah malaikat aku siap-siap dulu ya. Anak sholah itu. Kalau dipanggil sama Allah siap. Kapanpun siap. Ya Allah. Terima kasih. Yaudah manggil aku. Malang guyu. Harikmatilah di guyu. Asyadu ala ilaha ilallah. Wa asyadu anna muhammad ar-rasulullah. Allahumma sholih ala muhammad. Wa ala alim muhammad. Sudah siap? Belum. Tapi tetap Allah panggil si anak sholah ini. Kenapa? Kulun nafsin da'i kodil. Maut. Setiap yang hidup bakalan. Meninggal. Tapi karena anak sholah ini selalu ingat sama Allah. Dia suka. Dia bangga. Husnul khotimah. Kenapa? Dapat hadiah berupa surga. Kenapa? Mulutnya dijaga. Mau berbuat sesuatu. Ngucapin apa? Bismillah. Selesai melakukan sesuatu. Ngucapin apa? Alhamdulillah. Berbuat salah. Ngucapin apa? Astagfirullah. Tertimbang musibah. Ngucapin apa? Indahillah. Anak yang kayak gini nih. Hadiahnya surga. Tempatnya di? Betul. Tiba-tiba. Malikat mengambil rohnya si anak sholah ini. Pelan-pelan dari kakinya. Digandeng. Diantar si anak sholah ini. Mengatip Allah SWT. Inna lillahi wa inna ilaihiro. Eh, setelah malikat mengantar si anak sholah ini. Turun lagi. Menemui si anak salah. Anak yang malas TPA. Anak yang malas ngaji. Malas kemejit. Yang kalau sholat gojek. Allah waktar. Ayo, siapa yang nge sholatnya gojek? Orang. Hebat semuanya. Siapa yang nge sholatnya gojek? Orang. Hebat. Anak yang nge sholatnya gojek. Dapat pahala nggak? Dapat surga nggak? Dapat. Apalagi kalau si mejit. Tarawee teriak-teriak lari-lari sendiri. Yang iti-itian. Yang inja-injaan kaki. Yang brobos-brobosa. Itu tidak termasuk jadi anak sholah. Malikat turun. Menemui anak yang kayak gini nih. Anak yang berani sama bapak ibunya. Anak yang berani sama gurunya. Anak yang suka berantem. Didatang oleh malikat Israel. Tapi malikat wajahnya berubah. Wajahnya wajah yang menyeramkan. Suaranya pun tidak bersahabat. Tapi tetap memberi salam. Assalamualaikum. Suara apa kuih? Raison jawab. Sudah serem belum? Sudah serem belum? Sudah serem belum? Sudah. Kok anggel mentah ya? Sekali lagi. Sudah? Sudah. Kesel aku. Eh, si anak salah ini dikasih salam oleh malikat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Raison jawab. Saya, Pak. Merguaku ratau TPA. Kayaknya bolos. Senengannya patuh. Raison jawab. Assalamualaikum. Emboh. Raison jawab. Eh, anak yang gak pernah ngaji. Gak pernah TPA. Dijoakan malikat. Gak bisa menjawab doanya. Kues apa? Aku. Makhluknya Allah yang bernama Israel. Reneng apa? Menjemputmu. Jemput nanti. Ini pasar. Eh! Menghadap Allah. Kapan? Sekarang. Sesuai ya. Tidak bisa. Golak banget ya. Enggap bengi ya malikat. Tidak bisa. Tambah galak. Saat jam kas, please. Tidak bisa. Anak yang gak soleh itu sukanya menunda-nunda kalau Allah panggil. Haiya ala sholah. Suara apa ini? Anak yang gak soleh bilang begini. Tunggu ya Allah. Aku cik main HP. Tidak ada yang gak soleh. Haiya ala sholah. Tunggu ya Allah. Aku cik nantang TV. Haiya ala sholah. Tunggu ya Allah. Aku cik pasaran. Haiya ala sholah. Tunggu ya Allah. Aku cik pit-pitan. Ini ciri anak yang gak soleh. Sukanya menunda-nunda soh. Padahal bersegera untuk sholah itu adalah ciri anak soleh. Malaikat. Aku mau. Aku belum siap. Tapi tetap. Malaikat mengangkat rohnya si anak salah ini dengan segera. Dengan tiba-tiba rohnya diangkat dari ujung kaki ke atas. Sampai pinggang. Kakinya tiba-tiba gak bisa digerakkan. Sigelku. Sigelku rasa apa? Loro. Naik lagi. Diangkat lagi rohnya. Sampai bahu. Tangan dan kakinya mulai kaku. Mulai gak bisa dikendalikan. Mulai gak bisa digerakkan. Si anak salah ini. Sigelku. Tanganku. Rasa apa? Pak. Pak E. Hei. Pak. Hei. Pelan diklo. Tidak ini. Mbak. Mbak E. Mbak E. Mbak Kulanang. Dia minta tolong pada orang-orang yang dia ingat. Tapi gak ada yang bisa nolong. Naik lagi rohnya diangkat. Sampai sini. Sampai goro-goro. Sampai tenggorokan. Sampai sini si anak. Gak salah ini. Nafas. Nafasnya mulai tersengal-sengal. Nafasnya mulai sesak. Mulai berat nafasnya. Jantungnya mulai tetapnya memelan dan tidak beraturan. Eh malah joget. Jantungnya mulai tidak beraturan. Tandanya sakrat lemaut mulai jatah. Naiklah bironya diangkat. Nafasnya mulai tidak beraturan. Sampai sini. Sampai ubun-ubun. Si anak salah ini mulai ditanya oleh malaikat. Bersiap-siap loh anak yang salah. Bersiap sih loh. Tetap jakat rohnya dengan paksa. Satu. Tidak digandeng. Tidak diantar. Siapa pengen surga bilang aku. Siapa pengen surga bilang aku. Kali lagi. Kali lagi. Lebih keras. Keras lagi. Akhirnya dua orang anak ini sampai di akhirat. Setelah ditimbang. Dihitung amalnya. Mereka ditempatkan sebuah pintu gerbang. Gerbang ini dijaga oleh malaikat yang lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sapa menaiki? Aku. Malaikat penjaga gerbang ini. Malaikat siapa? Aku adalah malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan. Berarti penjaga gerbang surga? Iya. Aku penjaga gerbang surga. Wah. Berarti aku sama surga malaikat. Kamu anak soleh kan? Haa. Kamu yang judul TPA di Sibela itu kan? Haa. Maka kamu dapat hadiah surga. Alhamdulillah. Lah aku malaikat. Lah aku itu surga pora. Kuih sopok. Aku si anak salah. Oh. Si ganyeng ngompol. Kau nangan aku. Kamu dapat juga kesempatan masuk surga. Bener malaikat? Iya. Eh si anak salah juga punya kesempatan masuk surga. Malaikat aku masuk sekarang boleh? Tidak bisa. Anak soleh dulu. Aku sih malaikat please. Tidak bisa. Anak soleh dulu. Malaikat gak apa-apa aku nanti aja. Si anak salah dulu aja masuk surga. Hei makasih. Malaikat masuk surga dulu ya. Baiklah. Dibukalah gerbang surga untuk si anak salah. Surga ada kelihatan. Saatnya masuk surga. Ayo siapa mau ikut aku ke surga. Maikut. Mau? Sini. Sini ya. Hei. Kesurga sama aku ya. Sini. Iya. Naik. Gocean. Aku ngebusur gue. Siap. Aduh antin tiba. Hei. Aduh antin tiba. Hei. Melamudu. Baleni. Ayo ulang lagi. Ayo. Masak-masak surga kok tiba. Gocean. Bakok. Gocean. Pegang telinga. Satu. Tiga. Jemmer. Siap-siap. Satu. Dua. Tiga. Siap. Yes. Duduk. Si anak salah tiba. Ke gerbang surga. Dia mencari jalan ke surga. Surga tidak kelihatan. Tapi. Loh. Loh. Malaikat. Apalagi. Jalannya tidak ada. Jalan apa? Jalan ke surga. Disitu ada jalannya. Eh si anak salah gak bisa melihat surga. Gak bisa melihat jalan surga. Dia bingung. Nanti tau. Jalan tak kulihatnya se. Itu ada. Cari dulu. Orang anak kan kulihatnya. Nanti tau jalan itu. Kalian tau gak jalan surga? Tau. Nanti tau. Malaikat. Apa? Panas. Oh. Kalau mau ke surga. Kamu harus melihat lembah neraka. Loh. Loh. Malaikat. Jalannya aku melihat surga. Kok lewat neraka? Disitu ada jalannya. Gak percaya. Kamu gak percaya? Mundurlah. Si anak salah pun mundur. Karena gak menemukan jalan surga. Alhamdulillah. Si anak soleh. Dipanggil sama malaikat. Anak soleh. Sekarang giliranmu ke surga. Aku malaikat. Aku. Iya. Silahkan. Masuk ke surga sekarang. Bener malaikat? Iya. Silahkan. Alhamdulillah. Teman-teman. Aku sekarang masuk surga. Doain aku ya. Doain aku ya. Nanti kalau aku sampai surga. Semua mau aku bilang kesama Allah. Biar dapat surga. Oke? Oke. Tunggu dulu. Loh. Kenapa malaikat? Tiketnya mana? Hah? Tiket apa? Tiket masuk surga. Aku randu ya tiket. Ke surga tuh pake tiket toh? Iya. Mana tiketnya? Al-Quran dulu ya malaikat. Kamu bisa ngaji? Hmm? Ngaji. Hah? Kecil. Al-Quran. Aku di ikrak. Ikrak berapa? Siji. Oke. Ngaji dulu. Supaya kamu bisa masuk surga. Saiki? Iya. Al-Quran ngawa ikrak. Kamu bawa ikrak enggak? Jawa. Apa bawa? Aku bawa. Bawa? Aku yang bawa. Ini ikrakku ngakini. Tatae lemari buku. Ikrakku ngakini. Buka sih. Ambil ikrak. Jika buku tulis. Leruh nisari. Nah. Jika buku gambar. Leruh menek. Nisar dewi. nah ikhlasi ditutup se malekat aku udah siap silahkan dibaca baiklah teman-teman tak ngaji dulu ya karena ini tiket masuk surga apa itu bismillahirrahmanirrahim apa itu ikhlas satu halaman telur gampang gampang apa badala maaf halaman berikutnya robo angin apa ini keringan aku salabah orabah jahabah cilubah maaf meskipun baru ikhlas satu meskipun baru ikhlas satu si anak selainnya punya tiket masuk surga kenapa rasulullah sallallahu sallallahu sallam bersabda bahwa orang yang suka baca Qur'an itu belajar baca Qur'an itu satu huruf pahalanya sepuluh kebaikan wah sehuruf sepuluh kak nasir iya kalau ngajikku huruf A berapa sepuluh kalau abah dua puluh abatah tiga puluh abatah empat puluh bismillahirrahmanirrahim hitungan jiwi apalagi yang sudah bisa baca Qur'an apalagi yang hafal Qur'an hafal Qur'an Indonesia tebak nama surat ini A'udzubillahiminasyaitanirrojim jorpras mana jorpras surat anak siap tak jorpras wah jorprasnya sudah siap nama surat ini apa yang bisa jawab kul a'udzubirobbinnas betul semuanya kul a'udzubirobbinnus falako hebat semuanya kalau ini apa kuliah ayuhal kafirun pintar kalau ini ikorok bismirobb bikaladi halak pintar tadi baru latihan sekarang ini surat apakah amma yata sa'alun anabak pintar yang jawab banyak banget kalau ini wah hebat ternyata anak sini hafal Qur'an semuatab Masya Allah ya adesawadawallah wah keren sekarang tak siapin hajiah untuk yang bisa jawab angkat tangan dulu angkat tangan dulu dulu soalnya rongocor dengarkan soalnya yang bisa jawab saja siap ya hafal akal insana min sal sal saling kal fahor wa halakal jana min maridim minar betul ini iya iya ini buat kamu ini buat kamu ini buat kamu ini buat kamu gak tau kak Nasir satu lagi yang bisa jawab ingat kan ya a'udzubillahim minar syaitanir rajim ya ayyuhalladina amanuhu ida nuniali solatimi yaumil jum'ah aku aku nah ini dulu siap angkat tangan dulu satu lagi ya satu lagi tebak surat ini termasuk namanya surat apa angkat tangan angkat tangan angkat tangan ayo yang putri ada yang putri tiga dua satu yang putra ayo apa surat apa sih jawab ayo jawab loh ya narasal jawab rata kayak i eh sini 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 atap sana ada mundur oh si namamu siapa Faiz Faiz surat apa enggak tahu pengen turpres tapi aku bisa jawab pertanyaan kak Nasir ya coba jawab ini ini doa apa Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahim 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 ini loh ini 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 yuk doa apa pandisik oh pandisik ya weh seduk berarti rasiduk oke nanti turpresnya ya belum bisa jawab siap eh siapa pengen surga bilang aku aku duduk rapi akhirnya si anak soleh dapat ikat masuk surga malekat boleh masuk sekarang silahkan dibuka gerbangnya wah subhanallah tergakut ya kelihatan tapi kok jalannya enggak ada si anak soleh juga enggak belajaran surga tapi malekat jalan aku lebih surga disudah jalannya cari dulu karena kan boleh minta talan minta malekat tanas oh kalau mau ke surga melihat lembah neraka nanti Allah akan menyelamatkan jalan saja kata malekat masihpun enggak bisa melihat jalan surga si anak soleh akan tolong sama Allah teman-teman doain ya bismillahirrahmanirrahim si cici lorong telur enggak nyemplong biye aku lebih malaikat Allah kami melamatkan baiklah si cici lorong telur malekat apa lihat lihat apa di bawah kakiku ada apa ada jembatan otomatis tiba-tiba di bawah kakinya anak seolah ini muncul jembatan otomatis ini apa malekat oh itu pahalamu karena engkau menjaga shalatmu yang lima waktu alhamdulillah untuk ngerajin shalat angkat kaki satunya lagi malekat jembatan otomatis lagi oh itu pahalamu karena engkau suka baca koran alhamdulillah akhirnya si anak soleh dapat tiket masuk surga masuk surga si anak salah melihat oh ternyata ada jembatan otomatis ada jembatan otomatis berarti aku nanti melaku plek jembatan melaku plek jembatan yey aku mau lari saja satu dua tiga masuk mana masuk mana surga apa neraka kenapa neraka kenapa tidak mau siapa yang pengen masuk surga tangan diangkat dua-duanya diangkat ikuti dan dirukan kak Nasir ini masjid ulangi coba ini masjid dan ini jamaahnya takbir rukuk iktidal lalu sujud cucu iftiras sujud lagi tasyahut salam ke kanan salam ke kiri kau mau langsung joget pulang lagi ayo anget tangannya ikuti dan dirukan ini masjid ini masjid dan ini jamaahnya takbir rukuk iktidal lalu sujud cucu iftiras sujud lagi tasyahut salam ke kanan salam ke kiri aku berjanji ya Allah ya Allah aku aku berjanji satu jangan diangkat semuanya satu rajin shalat sepanjang hayat dua tak lupa mengaji setiap hari tiga berbakti kepada orang tua empat taat dan hormat kepada guru lima menuntut ilmu tiada jemuh enam setiakawan jangan suka memaafkan tujuh cinta NKRI sampai mati Allahuakbar Allah 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 dibuka tangannya jajakumullah sampai disini dengan Kak Nasir pesen Kak Nasir jadilah anak yang soleh ha rajin lepe ha rajin ke masjid rajin so rajin puah rajin nga jid saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh JEPH 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 Terima kasih telah menonton!